Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi tutorial ala Rear Outdoor Hari ini ketemu lagi sama aku di Tayawana Nih aku lagi pegang ada salah satu tenda dari Wild Seal Ini adalah tenda Sembalun Pro kapasitas 2 ya teman-teman Nah sekarang aku mau kasih tau tutorial cara memasang tenda Wild Seal Sembalun Pro kapasitas 2-3 orang Ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman Teman-teman yang pertama kita keluarin dulu semua isi di dalam tas tendanya Nah ini kan udah ada semua Terus lanjut kita akan pasang dulu footprintnya karena kan ini udah include footprint ya Jadi kita pasang dulu nih teman-teman footprintnya Ini juga packingan footprintnya agak unik ya karena kan biasanya tuh kayak kotak gitu kan Kalau ini panjang Tuh kayak gini lucu deh Ini kita akan pasang ke sebelah sana jadi ini aku geser-geserin dulu aja ya guys Nah ini kita taruh agak kesini Kita ambil dulu footprintnya Karena bentuknya tendanya itu kan depannya kesana jadi kita pasangnya begini deh Setelah footprintnya kita gelar teman-teman Ini agak beda ya jadi gak kita pasakin dulu karena nanti dia akan nyambung sama si frame dan bagian innernya Gitu Oke berarti sekarang yang kedua kita siapin dulu si bagian inner tendanya teman-teman Kita Nah Oke Terus Yang keempat kita siapin frame-nya Ini tuh frame-nya udah Bentuk Udah ngebentuk guys Jadi kita kayak udah tinggal Menyesuaikan aja Jadi udah joining system tuh Dan ini tuh Aloy Makanya tadi dia Ringan Salah satu kekuatan dari tenda yang frame-nya aloy itu juga ya teman-teman Cocok kalau misalnya kita bawa-bawa ke Kayak ke gunung gitu Karena dia akan jauh lebih kokoh Gitu Soalnya kalau ada angin-angin gitu tuh Dia Tidak Patah gitu Tidak gampang patah Oke Hop 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 Kita Pasang-pasang dulu guys Nah Jadi Ini masukin ke sini Terus langsung kita Cantolin deh Sama bagian footprintnya Nah Gitu guys Biasa Satu Satu lagi Ini juga sama Langsung kita Satuin aja Teman-teman kayak gini Sekarang Sudah Sisi satunya lagi Kita lakukan hal yang sama Iya Nah Ini udah Kita masukin ke bagian Inner Terus langsung kita Kaitkan juga Ke footprint Satu bagiannya lagi Ini enak banget tau sebenarnya Tidak repot gitu kita Udah deh Tinggal kita Masukin nih Kail-kail Innernya Tuh Mudah Sekali guys Nah Ini Mirip-mirip lah ya Sama beberapa Tenda Juga ada yang Bentukannya begini ya Teman-teman Jadi ini tuh Udah ada nih Lihat Ini udah ada ringnya Jadi tuh Nguncinya Ini mungkin kita Sering ngeliat kayak gini tuh Untuk Ngunci pintu gitu ya Pintu tenda Kan suka ada nih Di kuncinya begini Nah kalo ini Di bagian Atasnya guys Bagus juga sih Soalnya kan kalo misalnya Kita Taliin Taliin gitu Tali biasa Suka Gampang copot juga Atau sil-silnya juga jadi Suka gampang Rusak Oke setelah Innernya terpasang Teman-teman Kita akan pasak dulu Biar Dia tuh Sudah menetap Di tempat Yang kita inginkan Oke kita mulai Dari sini ya Ini teman-teman Ini Kita mulai Dari sini Nah aku tuh Emang agak Kurang bersahabat ya Menurut aku Ini tuh Sakit dan susah Jadi Aku biasanya Bantuin pake kaki aja Nah gitu guys Lanjut Nah ini agak Segini Oke Sisi sebelah sini Jangan lupa ya teman-teman Kalo misalnya kita pasak tuh Tarik dulu Biar dia tuh Bener-bener ngebentang Dengan baik dan benar Sama agak Nyerong gitu guys Masangnya Oke Pasaknya sudah Sekarang kita akan Pasang Bagian Otternya Ini warnanya Cakep ya Merah putih Indonesia bet Teman-teman Teman-teman Nah Pokoknya aku kadang-kadang Pengen telasinya nih Yang di samping-samping Oke Nah Sekarang Kita lihat Bagaimana cara Kita untuk Kita gabung Antara outer Tenda dan inner tendanya Ada ini nih teman-teman Tuh Jadi udah ada tali Ini talinya kita Taliin ke frame Ya Talinya tali ya Biasa aja Ini ada satu Di bagian sini Terus kita lihat lagi Bagian tengahnya Bagian tengahnya tuh Tidak ada teman-teman Tapi ini nih Ini karena kan dia Kayak punya Panduk gitu ya Tadi Ini kita masukin lagi guys Nah Gitu ya Terus Disini ada lagi tali Jadi tuh talinya Cuma ada Dua ya Di sisi sana Dan Di dua sisi ini Guys Kita tali Oke Lanjut Di bagian depan tadi Kita kunci dulu dia Nah Ini teman-teman Kita kunci ya Nah Oke Sudah Kita rapihin Sekarang Kita Pasak Biar dia lebih Ngebentuk lagi Teman-teman Kita pasak dulu Dari Samping-samping Ini ya Samping sini Ini juga Oke Nah teman-teman Sebelum kita lanjut Pasak-pasak Samping sisinya Ini tuh Yang beda dari Tenda-tenda lainnya Juga adalah Jadi tuh Bagian outernya Ini ada Ringnya kayak gini Itu untuk kita Gabungkan Dengan Si Frame Jadi udah Tinggal masuk Nah Ke kunci teman-teman Kelihatan gak ya Kelihatan ya Disini Terus kita Tarik aja Untuk ngencengin Nah Oke Cukup ya Kita lakukan Kesemua sisi Oke Sisi sini juga Ini kita masukin Nah Kita tarik Oke Sisi sebelah sini Nah Oke Satu lagi Oke Oke Sudah teman-teman Kita akan lanjut Ini kayaknya perlu kita kencengin lagi Nah Oke Kita pasak nih Sekarang guys Oke Jadi emang Ini tuh pasti nanti Dibahas deh Gak selalu Lurus ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang Kita pasak nih Bagian pintunya ya Sini Nah Ini tuh kalau misalnya Mau Bareng tinggal kita Joinin aja Di satu pasaknya Oke Ini kalau Teman-teman lihat Tinggal sisanya Kalau dikira ada yang Masih Belum Pas Itu tinggal kita tarik Nanti berarti Ada di pasak sebelah mana Yang kita kurang Kencangnya Teman-teman Tinggal kita sesuaiin aja ya Terus Ventilasinya Kita Pasang juga Ada di dua sisi Sambil pintu belakang Juga jangan lupa Untuk kita Pasak teman-teman Karena ini ada dua pintu ya Oke Satu lagi juga ini Kita pasang deh Sudah selesai ya teman-teman Nah ini kan kita juga Udah dapet Tali Jadi nanti Kalau misalnya teman-teman Mau pasang tali Tinggal kita pasang aja ya Tali-talinya Nih nih Udah ada di Beberapa sisi Kayak disini nih Di samping-samping Ventilasi udara Udah ada tali juga Jadi bisa teman-teman Pasang nih Maksudnya peruntukan Untuk si tali tendanya Oke teman-teman Sekian tutorial Mendirikan tenda Wild Seal Sembalun Pro Kapasitas 2-3 orang Kalau misalnya teman-teman suka Silahkan Klik Tombol like-nya Kalau misalnya yang gak suka Boleh dislike Kalau teman-teman punya saran-saran Boleh juga langsung aja Tinggalkan komentar Teman-teman ya Dan kalau misalnya bisa share Share juga ke teman-teman kamu Kalau merasa Video ini bermanfaat Kalau gitu Aku Dita Yawana pamit Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Rear Outdoor Temannya Petualang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!